Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Afwan Aswin, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Melawarman. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pewarnaan terhadap bakteri maupun jamur. Langsung saja kita bahas. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dari pewarnaan ini. Tujuan dari pewarnaan ini adalah untuk mempermudah kita melihat struktur dari bakteri maupun jamur. Karena ada beberapa jenis bakteri dan jamur, tidak bisa membiaskan dan mengabsorpsi cahaya. Kita akan membahas tentang pewarnaan dari bakteri, yaitu salah satu contohnya saya ambil adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini sejarahnya ditemukan oleh Hans Christian Gram, sesuai namanya, yaitu ilmuwan yang berasal dari Denmark. Sebelum kita membahas tentang pewarnaan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa perbedaan dari bakteri gram positif sama bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram positif, dia memiliki peptidoglican yang sangat tebal. Kita bisa lihat di sini warna ungunya sangat banyak ya. Sementara kalau untuk bakteri gram negatif, dia memiliki peptidoglican yang sangat tipis. Lalu perbedaannya lagi adalah, di bakteri gram negatif memiliki lipopolisakarida yang warna hijau ini, sedangkan bakteri gram positif tidak memilikinya. Selanjutnya ini adalah alat-alat dan bahan-bahannya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi teman-teman, ini adalah video tentang bagaimana cara melakukan pewarnaan gramnya. Di sini kita bisa lihat di bagian kanan ada rak peparat, baru di sini ada jarum os, baru di sini adalah objek gelas, dan di sini adalah lampu bunsen. Untuk tahap pertamanya tidak ditunjukkan di video ini, jadi saya sebutkan saja, tahap pertamanya adalah kita ambil objek gelas, lalu bersihkan dengan alkohol, lalu dilewatkan di atas lampu bunsen sebanyak 2-3 kali. Tahap yang kedua, ambil satu os biakan bakteri dan letakkan bakteri di objek gelas menggunakan jarum os. Setelah itu, ratakan seluas sampai kurang lebih 2 cm ya teman-teman. Lalu tahap yang ketiga, fiksasikan objek gelas di atas lampu bunsen beberapa kali hingga sel-sel bakteri itu mati. Terus ditaruh di pak peparat. Lalu tahap yang keempat adalah, teteskan larutan kristal violet 2-3 tetes, lalu tunggu selama 1-2 menit, lalu dicuci pakai air mengalir. Lalu tahap selanjutnya adalah, teteskan lagi larutan lugol, diamkan selama sampai 30 detik, lalu nanti bilas juga dengan air mengalir ya teman-teman. Lalu tahap selanjutnya adalah, tunturkan preparat dengan alkohol 95%. Nah, disini nanti bakteri gram positif, dia bisa mempertahankan warna ungunya yang kebiru-biruan itu, sementara bakteri gram negatif tidak bisa. Nah, nanti bilas lagi dengan air. Selanjutnya, teteskan larutan safranin, biarkan selama sampai 2 menit, lalu nanti cuci juga dengan air yang mengalir lagi teman-teman. Lalu keringkanlah, terus amati di bawah mikroskop. Nanti bakal hasilnya bisa kita lihat seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, disini saya akan membahas tentang pewarnaan dari jamur. Disini adalah pewarnaan malt dengan laktopenol cotton blue. Disini, malt ini adalah bentuk jamur. Bentuk jamur itu ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah yeast atau yeast, yang kedua adalah malt, yang ketiga adalah mushroom. Nah, yang di kanan atas ini adalah gambar malt, yang kita akan warnain pada pratikum ini. Selanjutnya, ini adalah alat-alat dan bahan-bahannya. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi, teman-teman, disini ada video tentang pewarnaan malt dengan larutan laktopenol cotton blue ya, teman-teman. Lalu, disini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahannya disini. Ada laktopenol, baru disini ada objek gelas, baru yang dipegangnya adalah pipet, baru disini ada lampu bonsen. Lalu, disini adalah kultur jamurnya, teman-teman, yang bulat ini. Nah, sebelum itu, sebenarnya ada tahap yang tidak ditunjukkan disini, yaitu tahap pertama. Yaitu panaskan terlebih dahulu objek gelas ya dengan lampu bonsen. Lalu, yang tahap selanjutnya, kita mulai videonya. Ambil larutan laktopenol cotton bluenya dengan pipet tetes ya, lalu diteteskan ke dalam objek gelas. Lalu selanjutnya, di-skip ini ya. Biar cepat. Lalu selanjutnya adalah memanaskan jarum, lalu nanti dinginkan sebentar. Supaya steril, teman-teman. Lalu, nanti ambil kultur jamur dengan menggunakan jarum yang telah diseterilkan tadi, teman-teman, yang telah dipanaskan. Lalu, letakkan di bagian larutan laktopenol tadi, yang sudah kita taruh. Setelah itu, campurkan ya, teman-teman, dengan menggunakan jarum itu. Setelah selesai dicampurkan, seterilkan kembali ya, jarumnya. Setelah itu, ambil cover glass, lalu tutuplah larutan itu yang ada di objek gelas dengan cover glass. Nah, nanti siap untuk diperiksa di bawah mikroskop, teman-teman. Jadi, ini materi terakhir ya, teman-teman. Udah selesai videonya. Jadi, terima kasih, teman-teman, sudah menonton videonya. Tetap semangat puasanya. Jangan keluar rumah. Dan tetap semangat belajar ya, teman-teman. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.